Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang jadwal olahraga yang tepat untuk menurunkan berat badan jadi ada seseorang yang sedang dalam program diet ya, program penurunan berat badan tepatnya karena diet ini berkaitan dengan makanan saja dan sementara dia menyeimbangkan antara makanan yang dia makan dan juga olahraga secara rutin disini disebutkan bahwasannya dia memiliki jadwal olahraga 4 hari dalam 1 minggu olahraganya ada Zumba, terus kemudian dia sebelumnya tidak menjalani program olahraga dan Zumba yang dilakukan selama 4 hari 1 minggu itu setiap harinya kurang lebih 1 jam dan lain sebagainya Nah, apakah ini bisa benar? Apakah ini tidak memberikan efek samping? dan lain sebagainya karena apakah ini terlalu berat? Nah, kita juga tidak bisa memutuskan ya tentang apakah jadwal ini sudah cukup tepat bagi diri Anda ataukah tidak? karena Anda yang paling mengalami disini bisa jadi setiap orang itu bisa berbeda-beda namun secara keseluruhan, secara umum untuk dewasa, untuk olahraga, olahraga yang dilakukan dan intensitasnya ini sekali lagi berbeda-beda, inilah kenapa kita tidak bisa memukul apakah ini terlalu berat jadwal yang Anda sebutkan terlalu general tadi, kita tidak bisa benar-benar melihat apa yang sebenarnya Anda kerjakan sekalipun Anda bilang Zumba, jadi Zumba ini juga banyak sekali variannya dan 1 jam, selama kurun waktu 1 jam itu apa saja yang Anda lakukan dengan judul Zumba tadi karena bisa jadi banyak yang olahraga Zumba 1 jam, tapi Zumbanya secara intens itu cuma 5 menit yang 55 menit diantaranya itu cuma gerakan-gerakan kecil dan lebih banyak bikin foto, bikin video untuk di-upload di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya, seperti itu nah, untuk kategori orang dewasa secara umum itu diancurkan sekitaran 150 menit, 2 setengah jam sampai dengan 250 menit 250 menit itu sekitar hampir 5 jam, 5 jam kan 300 menit per minggu seperti itu, kalau 150, ya 120 plus 32 setengah jam jadi antara 2 setengah jam sampai hampir kurang lebih 4 setengah jam seperti itu dalam kurun waktu seminggu nah, sementara Anda melakukan 4 hari dalam seminggu dengan jadwal 1 jam masing-masing sebetulnya masih dalam range waktu yang secara umum ya secara ketentuan yang diancurkan oleh para ahli, para pakar gitu ya karena Anda masih di sekitaran 4 jam atau di sekitaran antara 150 sampai dengan 250 tapi sekali lagi intensitasnya ini berbeda-beda nah, 150 sampai dengan 250 menit ini itu diancurkan untuk olahraga dengan intensitas yang sedang ya, jadi bukan olahraga yang terlalu intensitasnya tinggi dan ini olahraga yang sifatnya cardio ya misalnya aerobik, terus kemudian lari, jogging, berenang, dan lain sebagainya semacam seperti itu ya jadi range waktu antara 150 sampai dengan 250 menit yang saya sebutkan tadi yang disarankan untuk mereka dengan usia dewasa begitu ya, ini untuk olahraga intensitas sedang sementara Zumba yang Anda lakukan kita tidak tahu begitu ya, saya sendiri juga tidak pernah ikut sesi Zumba dan Zumba yang Anda lakukan ini juga kita tidak benar-benar tahu karena ada banyak sekali Zumba yang sangat memicu pressure ya yang dilakukan dengan cara yang intensitas yang cukup tinggi bahkan ada yang sampai benar-benar tinggi ya high intensity, intense training gitu ya jadi sangat mempush diri Anda untuk benar-benar sampai di titik kemampuan Anda semacam seperti itu nah kalau dipaksa semacam seperti itu jelas ini terlalu berat tapi kalau misalnya Zumba dengan intensitas yang sedang lebih banyak have funnya lebih banyak yang Anda memicu kinerja dari jantung Anda dan lain sebagainya itu saya rasa tidak ada masalah nah untuk membantu Anda karena kita tidak bisa memutuskan apakah lebih besar apakah ini jadwalnya sudah cukup ataukah terlalu berat ataukah terlalu ringan untuk proses penurunan berat badan yang sedang Anda jalani Anda coba lihat dari diri Anda sendiri ketika Anda berjalani tersebut apakah terasa terlalu berat apakah terasa terus kemudian akhirnya selepas Anda melakukan olahraga tersebut Anda tidak bisa melakukan aktivitas lain kalau semacam seperti itu artinya ya memang olahraga yang Anda lakukan ya itu terlalu berat jadwalnya terlalu ketat terlalu sering terlalu intens begitu ya jadi Anda perhatikan terhadap dampaknya terhadap diri Anda kalau di awal-awal kalau memang tidak terus kemudian pernah mengalami olahraga terus kemudian tiba-tiba berolahraga sampai dengan satu jam biasanya memang timbul ada yang namanya doms ya yang otot yang kita miliki ini karena tadinya tidak pernah dipakai untuk bergerak ya terus kemudian bergerak jadi ada semacam memar-memar semacam kaku-kaku tapi biasanya 2-3 hari akan hilang dengan sendirinya tapi kalau sampai benar-benar sakit sampai benar-benar nyeri artinya olahraga yang Anda lakukan terlalu intens terus kemudian zumba yang dilakukan ini progresinya ya artinya tidak dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu tapi sudah langsung dipush secara intens terus kemudian mungkin Anda tidak terhidrasi selama melakukan olahraga tersebut jadi tanyakan terhadap diri Anda sendiri poin-poin tersebut seperti itu jadi yang disarankan adalah 150 sampai dengan 250 menit per minggu dengan intensitas yang sedang seperti itu oke ya secara saya itu seputar jadwal olahraga yang tepat bagaimana menentukan durasi berapa kali dalam seminggu dan lain sebagainya tentang berolahraga ini dan olahraga sangat bagus memang kita anjurkan selalu untuk berolahraga demi kesehatan Anda jangan lupa like, komen, share serta subscribe dan follow sosial pada kami yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id selamat menikmati selamat menikmati